Madura United mengusung misi merebut tiga angka maksimal kala berjumpa tim penghuni zona relegasi Arema FC. Setelah diluar dugaan di bantai Dewa United 1-4, Madura United tentu ingin melupakan kekalahan memalukan tersebut. Jelang duel penutup putaran pertama, Laskar Sapekerab mendapat lawan ideal apabila ingin membangkitkan performa dan menjadi juara paruh musim. Arema FC jadi tim semenjana musim ini. Tercecer di ruta 16 jadi bukti sahih, Singo Aidan bukanlah lawan sepadan bagi Madura United meski Arema akan bermain di markas sementara Stadion Iwayandipta. Madura United kini berada di posisi dua dengan selisih dua poin dari sang pemunca klasmen Borneo FC. Ambisi Madura United untuk menjadi juara paruh musim sangat terbuka lebar sambil berharap sut etam terpleset di kandang kalah kedatangan Dewa United. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.